Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Pawan Mak Zaki Di video kali ini Mak Zaki mau bikin martabak ya martabak isi mie Ini isiannya saya memakai mie instan ya bunda Saya pakai merk ini, ini rasanya enak banget Cara bikinnya gampang, semua orang pasti suka mudah banget bikinnya ya Cocok banget buat ide jualan atau buat isian snackbook juga ya Ikutin terus videonya sampai selesai Tapi sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pawan Mak Zaki berikutnya Terima kasih, simak terus ya Pertama kita akan bikin untuk mie-nya Kita didikan air, kita rebus mie-nya hingga lembut ya bunda Atau benar-benar empuk Nah kalau udah lembut atau benar-benar empuk seperti ini Ini bisa kita angkat Kemudian ini kita akan campurkan dengan bumbunya Kita sering dulu tapi sebelumnya ya Nah kemudian ini kita aduk sama seperti kita saat bikin mie goreng biasanya Kemudian tambahkan satu batang daun bawang Ini opsional boleh pakai boleh tidak yang sudah diiris Kemudian masukkan satu butir telur Campur semuanya menjadi satu seperti ini Nah untuk mie-nya bebas ya mau pakai rasa apa aja terserah kita Nah kalau sudah tercampur merata seperti ini Ini siap kita gunakan untuk isian ya Siapkan secukupnya kulit lumpi ya Di sini kalian boleh bikin sendiri atau beli ya bunda Di sini saya beli aja Kemudian ini sudah saya pisah-pisahkan agak lebih mudah Jadi caranya seperti ini Kita lembarkan kulit lumpi ya Kemudian kita ambil isianya Secukupnya aja ya Taruh di sini Kemudian kita lipat bentuk samosa ya bunda Atau segitiga Kemudian pinggirannya kita lem dengan larutan terigu dan air Seperti ini kita oles Lalu kita tempelkan seperti ini ya bunda Jadi dia sudah terkunci Tidak gampang lepas Taruh di tempat cepet seperti ini Lakukan semuanya hingga selesai ya Nah ini hasilnya Dan ini siap kita goreng ya bunda Untuk ukuran segini menghasilkan kurang lebih 12 pecis Kita goreng dengan api kecil saja Untuk gorengnya ini cuma sebentar aja ya bunda Karena kulit lumpi ya itu cepet banget coklatnya Jadi kita pakai api kecil aja Agar gak mudah gosong ya Kita goreng hingga coklat keemasan seperti ini Lakukan semuanya Lakukan semuanya hingga selesai Setelah digoreng semuanya Ini hasilnya bunda Cantik banget ya Dan ini rasanya juga enak banget Gak nyangka pakai mie instan bisa bikin martabak seperti ini ya bunda ya Pokoknya recommended banget ya bunda Nah kita akan coba ya Bismillahirrohmanirrohim Rasanya enak banget bunda Pokoknya recommended banget ya Mau buat ide usaha atau buat kumpul-kumpul keluarga Buat semuanya juga enak banget Apalagi dicocol saw seperti ini ya bunda Nah bunda sekian dulu ya video dari saya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Matur soon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa